Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mberido Channel Kali ini saya mau berbagi resep sup sehari-harinya orang Hongkong ya disini Yaitu sup tungkwadong Nah disini tungkwadongnya seperti ini ya Atau lapu ya teman-teman seperti itu ya Nah bahan-bahannya apa saja Disini ada cunsektau atau kacang-kacangan seperti ini ya teman-teman Bentuknya Juga ada jangbe atau kulit jeruk yang sudah dikeringkan Seperti ini ya Dan ada maco Empat butir maco Dan ada ikan yang sudah saya goreng ya teman-teman Untuk ikan teman-teman boleh apa saja Dan boleh diganti juga dengan daging ataupun tulang ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini tungkwadongnya ya teman-teman Yang tungkwadong yang sangat besar sekali itu loh ya teman-teman Dan disini juga ada yipko Aku tidak tahu ini daun apa ya yang dikeringkan ya Seperti itu ya teman-teman Ini seperti daun teratai Yang dikeringkan ya seperti itu teman-teman Jadi teman-teman yang tahu ini daun apa Boleh komen di bawah ya Nah seperti ini Dan ini tungkwadongnya atau labunya Biasanya ini besar banget bentuknya teman-teman Tapi disini hanya aku hanya menggunakan sedikit saja Seperti ini sudah cukup ya teman-teman Seperti itu ya Nah kira-kira seperti apa cara masaknya Yuk disimak videonya sampai selesai Terima kasih Jadi seperti ini ya teman-teman Daun yipko nya yang berbentuk seperti topi Berserat dan bila kita buka dalamnya Ini halus ya teman-teman Tidak berduri-duri seperti itu ya Ini halus Nah persis sekali seperti topi ya Seperti ini atau corong ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang tahu teman-teman boleh komen di bawah ya Kira-kira seperti ini ya teman-teman Kacang-kacangnya Sudah aku rendam seperti ini beberapa jam ya Jadi berubahnya seperti ini ya Sudah besar-besar Dan ini daun maco dan juga jangbe nya yang sudah aku cuci Jadinya seperti ini ya teman-teman Siap kita masak Seperti ini juga kacang-kacangannya Next video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.